Pasangan Ganjar Mahfud meluncurkan logo baru untuk kampanye Pilpres 2024 dengan tema hitam putih yang bermakna ketegasan. Ganjar Mahfud tidak ingin bersikap abu-abu dalam mengambil keputusan maupun membuat kebijakan. Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD meluncurkan logo baru untuk kampanye pemilu 2024. Peluncuran melalui video perisi pesan singkat visi dan misi mereka yakni bertuliskan kalimat gerak cepat Indonesia raya, Indonesia unggul, Indonesia lebih baik. Logo dengan warna hitam putih ini bermakna ketegasan agar tidak abu-abu dalam mengambil keputusan maupun membuat kebijakan. Jika kelak terpilih sebagai pemimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Untuk supaya kita memulai kampanye kita, serentak, persatuan-persatuan, kita memastikan bahwa ini berjalan dengan baik, dengan damai. Kita ingin memberikan menyentuh hati rakyat. Setiap hati rakyat harus disentuh, setiap hati rakyat harus kita sayangi dan dimana kita ingin mengeluarkan, mengatakan, memperkenalkan. Siapa Mas Ganjar? Siapa Pak Mahfud? Dan apa-apa saja gagasan dan program-program yang akan dibawa oleh Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Logo kampanye Ganjar Mahfud ini kini bertebaran dalam beragam media, termasuk videotron dan tersebar di seluruh tanah air. TPN Ganjar Mahfud berharap masyarakat bisa mengenal Ganjar Mahfud melalui rekaman jejak, program, dan gagasan mereka. Tim Liputan Ainis melaporkan.